Dan pemirsa kami akan kembali membahas pengenai proses PPDB online di Jawa Barat dan sudah terhubung melalui lantopon kami bersama Prof. Dr. Cecep Darmawan SPD SIP MSIMH selaku Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik Invasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian untuk mengetahui bagaimana komentar beliau terkait pelaksanaan PPDB di Indonesia terutama di Jawa Barat. Selamat malam Prof. Assalamualaikum 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 Prof. maaf mengganggu waktunya dan kami ingin sekali bertanya mengenai tanggapan Prof. Dr. Cecep Darmawan tentang pengamatan berkaitan dengan layanan PPDB di Indonesia terutama di Jawa Barat dan hari ini sudah memasuki hari kedua Prof. silahkan Ya pertama memang PPDB ini kan dengan basis jonasi ya banyak jonasi ya jadi banyak menimbulkan problema karena pertama antar sekolah kita itu masih ada disparitas gitu apa itu disparitas ya standar-standar kualitasnya belum seluruhnya sama sehingga masih ada perdebatan ini sekolah unggulan ini sekolah favorit ya dan sebagainya nah oleh karena itu emat saya itu dulu harusnya dibenahi oleh pemerintah ya sebelum menerapkan sisim jonasi kualitas atau mutu jaminan pendidikan itu harusnya sudah dibenahi kalau itu sudah dibenahi mau sisim jonasi apapun akan lebih mudah gitu ya oke jadi untuk menyamakan ini ya Prof ya kualitas dari semua sekolah ya kualitas ya kualitas gurunya kualitas fasilitasnya kualitas pembelajarannya gitu ya sarana-prasarananya itu semua standarnya sama jonasi sistem apapun tidak akan membuat masalah gitu ini kan karena masih ada disparitas itu sehingga yang dibunuh itu ya sekolah-sekolah yang unggul gitu iya dan kalau kita lihat di dua hari ini para orang tua harus pergi untuk mendaftar ke sekolah tujuan dengan subuh-subuh nah apakah indikator dari datang subuh-subuh mendapatkan nomor antrian kemudian mendaftar secara online di sekolahnya ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa anak mereka akan diterima di sekolah yang tujuh ya pertama harusnya dijelaskan ya itu dari Permendikbud sekaligus dari Pergub ya Peraturan Gubernur Jawa Barat bahwa betul ada kriteria soal daftar masuk sekolah waktu pendaftaran sekolah tapi itu sebetulnya urutan kesekian iya jadi yang utama itu sebenarnya zonasi untuk yang zonasi ya yang utama zonasi nah jadi kalau misalnya rumahnya apa sama jaraknya baru ukuran-ukuran lain tapi kalau rumahnya si A lebih dekat si B lebih jauh misalnya ya tetap aja si A yang keterima walaupun dia datang di hari putar akhir sekalipun karena tadi jarak tadi ya Rolf itu yang kemudian gak tersualisasikan dengan baik menurut saya sehingga orang berlunjuk di hari pertama dan nyubuh-nyubuh gitu jadi sampai ada tanggapan yang ironis di luar sana bahwa gak usah dia belajar terlalu banyak sehingga nilainya bagus-bagus karena percuma akan terkalahkan dengan orang-orang yang dekat dengan sekolah-sekolah favorit betul tidak nah itu anggapan itu gak seluruhnya salah memang faktanya kan begitu ya ada kemungkinan ya meskipun ya karena tadi saya katakan sistem zonasi ini ya akibat disparitas sekolah yang berbeda-beda itu sehingga tetap aja sekolah-sekolah mulai yang dicari coba kalau sekolah misalnya satu zonasi kecamatan sekolah kecamatan satu dan kecamatan dua sama fakultasnya sama gurunya standarnya sama ya dan seluruhnya sama untuk apa jauh sekolahnya sudah yang lebih dekat gitu nah sayangnya kan tidak begitu masih ada disparitas itu sehingga ya akibatnya orang menduyun-duyun mencari sekolah-sekolah ukulan gitu iya dan bonusnya tetap dengan rumah lagi ya Prof ya iya sehingga orang ini juga tidak baik ya bagi mental siswa misalnya nah udahlah gak usah prestasi yang baik oh yang penting rumahnya dekat sekolah ini jadi presiden tidak bagus menurut saya sehingga ini harusnya pemerintah pusat itu ya menerapkan sistem zonasi itu hanya aturan-aturan umum saja tapi pelaksananya berikan aja ke daerah bukanlah pendidikan kan sudah di otonomi daerah kan nah kesalahan pemerintah pusat itu terlalu teknis mengatur itu mengatur ini padahal pendidikan harusnya itu sudah kewenangan keupatan kota gitu ya termasuk provinsi untuk beberapa hal sehingga pengaturan PPDB pun harusnya senakan aja ke daerah ya misalnya pusat mengatur sisi zonasi ya zonasinya seperti apa serahkan ke daerah beberapa persen daerah mengatur itu itu tuh gantung pada daerah masing-masing Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke 500 lebih keupatan kota 34 provinsi dengan karakter yang berbeda-beda ya dalam pendidikan pun harusnya pusat hanya mengatur aja norma-norma dasar selebihnya serahkan ke daerah itu harusnya begitu jadi kalau misalnya dapat disimpulkan belum layak ya prof berkaitan dengan sistem seperti ini di aplikasikan ya PPDB itu yang sistem zonasi harusnya opsional opsional itu artinya daerah keupatan kota provinsi mana yang sudah siap ya terus yang belum ya sistem yang lain yang usahanya lewat tadi ada mix ya antara prestasi dengan zonasi itu lebih bagus begitu tidak semata-mata zonasi gitu tapi itu semua terdengar pada daerah masing-masing kalau kita lihat dari PPDB sistem zonasi ini bukan tahun pertama ya prof kalau kita lihat ini pasti ada indikasi-indikasi kecurangan tanggapan prof sendiri seperti apa? ya kecurangan sekecil apapun harusnya di apa di tindak lanjuti dengan penegakan hukum gitu ya dengan penegakan hukum sehingga tidak jadi presiden yang buruk bagi penegak apa bagi pelaksanaan PPDB yang disyuligai misalnya ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak ada tindak lanjut dalam penegakan hukumnya gitu harus ada konsekuensi hukum ya? jadi ya matahit selama ini kan beberapa tahun juga nggak begitu banyak ditemukan ya tindak lanjut dari pelanggaran-pelanggaran itu gitu nampaknya itu nggak begitu signifikan ya penyelesaiannya nah harusnya Jawa Barat harus menjadi provinsi saya pernah mengatakan di forum dinas itu bahwa Jawa Barat harus jadi provinsi terbersih, terintegritas lah ya jadi integritas PPDB itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain harusnya tidak ada lagi sistem doping, titip-menitip di luar jalur-jalur yang benar oke, dan terakhir prof untuk profesor pertanyaan berkaitan dengan indikator apa saja yang membuat PPDB ini layak dan tidak layak untuk dilanjutkan? bisa dilanjutkan? bagaimana indikator PPDB ini layak untuk dilanjutkan? ya, kalau pakai sistem zonasi kalau ingin dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya pemerintah harus menerapkan setelah konsisten di lapangan standar pendidikan oke ya, itu harus konsisten sehingga sekolah-sekolah itu setidaknya relatif sama kualitasnya atau mutunya ya, satu tuh yang kedua zonasi itu selahan ke daerah jangan diatur oleh pusat tuh, prinsip tuh selahan ke daerah ya, jangan diatur oleh pusat pusat, mengatur bolehlah norma-norma umum gitu prinsip-prinsip umumnya tetapi implementasi dan prakteknya itu daerah saja yang menentukan itu insya Allah akan lebih bagus baik, dua indikator saja ya prof ya? ya, yang ketiga hargai betul itu prestasi anak jadi, zonasi itu penting tetapi juga prestasi juga penting jadi, mix lah ya saya antara zonasi dengan prestasi harus di mix baik, terima kasih prof atas komentarnya berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tahun ini masih ada tiga hari ke depan untuk kita lihat bagaimana pelaksanaan PPDB online di Jawa Barat ya prof ya, dan saya ini kan ke orang tua dengan ke apa namanya tadi itu, bahwa waktu pendaftaran memang jadi indikator tapi itu indikator terakhir indikator pertama itu jarak untuk yang zonasi itu jadi, walaupun dia daftar di hari pertama kalau jaraknya jauh, ya sulit juga untuk masuk oke, baik prof, terima kasih atas komentarnya kami ucapkan selamat beristirahat dan selamat malam dan semoga PPDB ini menjadi salah satu PPDB yang memang terbaik untuk tahun ini dengan tentunya banyak evaluasi yang harus segera diperbaiki ya, terima kasih Prof, selamat malam ya, selamat malam